Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Spesial Dialog dengan tema Indonesia Sehat, Ekonomi Kuat. Spesial Dialog ini disponsori oleh Telkomsel dan True Ausi Bip & Lime. Untuk informasi lebih lanjut tentang True Ausi Bip & Lime, Anda bisa datang ke Instagram dengan akunnya at trueausiid dan juga ke website www.trueausibipandlime.id Halo semuanya, kita jumpa lagi di tiktokorgazon.com TikToker semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan Anda sehat-sehat saja. Kita bertemu dalam rangkaian Festival Indonesia Tangguh 2021. Kita mengadakan sebuah Spesial Dialog yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUD ke-76 Republik Indonesia. Ini merupakan momentum yang baik buat kita semua untuk menunjukkan optimisme kita bahwa kita bisa bangkit dan kita bisa maju. Kenapa kita memilih platform tiktok untuk hari ini? Karena kita ingin bertemu dengan para milenial dan salah satu ciri dari tiktok adalah kolaborasi. Itulah yang ingin kita hadirkan pada siang hari ini. Bersama saya Latif Sregar akan menemani hadirin sekalian. Langsung saja kita sapa tamu kita pada hari ini. Ada Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi. Ini sudah 4 kali meraih medali. Mulai dari Beijing, London, Rio. Dan barusan mendapat medali perak juga di Tokyo 2021. Kemudian ada Bung Raja Sabta Oktohari, ketua NOC Indonesia. Dan ada Mbak Emilia Ahmadi, seorang spot nutrisionis. Dan nanti akan bergabung juga bersama kita Bapak Arya Sinulingga, Stapsus Menteri BOMN. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya takut diangkat sama Mas Eko Yuli kalau enggak duluan sama Mas Eko. Nanti diangkat tinggi-tinggi. Oke, Mas Eko. Mas Eko ini merebut sudah 4 kali dapat medali di 4 Olimpiade yang berbeda. Apa rahasianya sih kok bisa dapat medali terus? Ya, yang pasti punya motivasi aja Mas tinggi gitu kan. Karena memang cita-cita ingin medali Mas Olimpiade. Dan itu masih belum tercapai. Jadi, setiap persiapan Olimpiade memantapkan diri untuk bisa meraih target tersebut gitu loh. Cuman memang masih belum sampai ke medali Mas. Oke, motivasi. Ketika berjuang kemarin di Tokyo, itu kan hanya beberapa hari menjelang peringatan HUD kemerdekaan Indonesia. Itu menjadi motivasi tersendiri enggak ingin mengibarkan bendera merah putih dan memperdengarkan Indonesia Raya ke seluruh dunia? Ya, pastinya seperti itu ya Mas. Karena memang tujuannya di Olimpiade ini kan bawa nama negara gitu kan, bawa nama Indonesia kan. Jadi, kalau bisa jangan hanya mengibarkan, tapi mengumandangkan gitu loh. Cuman memang terjadinya yang baru mengibarkan. Ya, Mas Eko. Ya. Ya, tadi terputus sedikit yang di ujung, bisa diulang? Apa motivasi terbesarnya? Ya, yang pasti, apa namanya namanya, atlet bertanding di Olimpiade yang pasti ingin mengumandangkan Indonesia Raya gitu kan. Ya, ya. Memang, ya kemarin terjadi baru mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkannya masih belum terjadi. Ya, ya, ya. Itu sebab Mas Eko belum mau mundur. Jadi mau maju satu kali lagi, Olimpiade Paris masih mau ikut ya? Ya, saya mau mencoba lagi, ya memang targetnya kita lihat ke depan persiapannya bagaimana. Oke. Mas Eko, kalau membaca kisah Mas Eko itu, berlatih di tempat yang dalam tanda petik kurang layak untuk seorang atlet peraih medali di Olimpiade sebetulnya. Apa sih Mas itu yang mendorong Mas itu harus, pokoknya dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan, saya harus mendunia. Itu gimana waktu itu? Ya, kalau dulu mungkin nggak terpikirkan di situ, karena memang yang penting semangat latihan, karena memang ada pembina, pengurus, dan pelatih yang menyiapkan itu semua gitu kan. Ya, saya sedih karena kepinginnya untuk bisa punya prestasi tinggi, ya berlatih aja terus gitu. Karena memang, tanpa sadar memang banyak orang-orang yang membantu gitu. Dari pembinaan, dari pelatih programnya gitu. Jadi, saya sendiri sebagai atlet hanya menjalankan program latihannya waktu itu gitu. Oke. Dengan kondisi yang ada ya kita maksimalkan aja. Oke. Dari empat kali Olimpiade itu, persiapan yang paling matang yang membuat Mas Eko kemudian merasa, saya pergi ke sana, ini pasti dapat emas. Itu di Olimpiade yang mana? Agak susah sih Mas ya, kalau seperti itu, karena memang hampir di setiap Olimpiade banyak banget tantangannya gitu, di persiapan. Sebelum-sebelumnya kan, di tiga Olimpiade sebelumnya memang di persiapannya ke hambat karena ada cedera. Oke. Nah, kalau yang sekarang karena pandeminya, jadi agak berbeda gitu. Cuman ya, kita maksimalkan dengan peluang-peluang yang ada dan banyak orang-orang yang membantu saya untuk mencapai itu gitu. Oke. Di kondisi-kondisi seperti ini, kita masih bisa terprestasi dan bisa memberikan medali untuk Indonesia. Oke. Bicara tentang banyak orang yang membantu. Ini ada Mas Okto ini yang kemarin mendampingi selama di Tokyo. Mas Okto, selamat siang. Selamat siang, Mas Fatif. Iya. Sampai Eko. Ini Mas Eko ini kan peraih medali, eh, pertama. Waktu di Tokyo pertama atau yang kedua ya? Yang kedua. Kedua, ketika Mas Eko waktu itu dapat perak itu gimana? Apakah Mas Okto merasa yakin bahwa kita akan bisa memperbaiki peringkat atau akan bisa menambah terus medali ke depannya? Saya sebagai Ketua Komitualan BD di Indonesia tentunya harus positif, harus konfiden, dan harus bisa membawa ke perakuan, semangat kepada semua update tim Open Official. Jadi, nggak ada keraguan sedikitpun, apalagi kepada Eko Power ya, deh. Jadi, waktu pertandingan, saya berusaha untuk memberikan semangat yang terbaik, karena saya yakin secara emosional dengan saya cukup dekat sama Eko, dan kita semua tidak memberikan beban apapun. Eko ini justru, sekarang ini merasa terbebani karena dia tidak dapat emas. Padahal dia seorang legend di Indonesia yang empat kali berturut-turut menjadi olimpian, dan empat kali juga berturut-turut mendapatkan medali. Saya kira itu prestasi yang nggak bisa kita lewatkan begitu saja menjadi sebuah sejarah dalam pendapatan atlet terbaik di Indonesia. Jadi, nggak boleh merenung Eko, harus kesenyum. Jadi, saya ingat waktu Eko sedih, saya bilang kamu harus bahagia, karena Eko itu merupakan kebanggaan seluruh rakyat di Indonesia. Oh, maksudnya waktu Eko hanya dapat perak, dia sempat sedih? Dia sedih terus, kok mukanya masih sedih. Itu mukanya bawaan memang begitu. Jangan-jangan ketika di stage menerima medali juga mukanya tetap seperti itu, Mas Sokto. Oke, Mas Sokto, waktu datang ke Tokyo, hanya membawa 28 atlet ya. Ini jumlah yang terkecil selama kita mengikuti Olimpiade? Nggak juga. Tahun 2016 kan saya check the mission, Olimpiade di Brazil, di Janeiro. Waktu itu Eko juga ada, dan sama, waktu itu 2008. Nah, sebetulnya target kita untuk di Olimpiade Tokyo ini bahkan sebenarnya lebih rendah, hanya 22. Tetapi, semua itu perhitungannya karena banyak kualifikasi yang tergantung. Ada beberapa kualifikasi yang fatal, COVID. Dan Alhamdulillah, dari 22, ternyata kita lewat waktu itu menjadi 23 atlet yang sudah qualified, dan terakhir menjadi 28. Jadi, jauh dari target yang memang sudah dihitung atau bercanakan. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, itu kita nomor tiga. Jadi, yang pertama itu Thailand, yang kedua Malaysia, yang ketiga Indonesia, yang keempat Filipina. Jadi, Thailand itu kalau salah 42, Malaysia 30, Indonesia 28. Nah, Filipina itu di bawah kita, di bawah kita, di bawah kita, di bawah kita, di bawah kita. Oke, datang dengan jumlah tim yang kurang seperti itu, artinya kalah jumlah dibanding dengan negara tetangga kita, Thailand dan Malaysia, memang sudah memprediksi bahwa kita akan mendapatkan jumlah-jumlah medali seperti yang kita dapatkan kemarin? Ya, yang menarik justru Thailand tidak mendapatkan emas sama Malaysia. Justru Filipina sama Indonesia. Dan di Indonesia sama Filipina, tapi tadi cuma di perak saja. Jadi, Filipina itu satu emas, dua perak seperti yang kita raih di Olimpian dari Rio. Dan Indonesia itu satu emas, satu perak, 30. Secara kerolehan medali, kita meningkat. Bulu di Rio kita hanya mendapatkan jumlah-jumlah medali. Tapi di Tokyo ini kita mendapatkan lima medali. Saya punya dua kata khusus, sebetulnya yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat Indonesia tentang Olimpian Tokyo ini. Yang pertama adalah keajaiban, yang kedua adalah kejutan. Oke. Keajaiban dan kejutan, kenapa? Apakah Eko tidak diprediksi dapat medali? Atau bulu tangkis yang sudah tradisi emas itu, Mas Okto sempat ragu tidak dapat medali? Bukan. Eko ini bagian dari keajaiban. Jadi, kalau ini saya pikir ini karena Olimpian dia sudah lewat, kita buka-bukaan aja kok. Oke, oke. Sama lagi buka-bukaan New Ovation, ya kan? Eko ini kejutan dan keajaiban. Kenapa? Karena bukannya kita tidak prediksi Eko untuk bisa mendapatkan medali, kita bahkan tidak memprediksi Eko untuk bisa berangkat ke Olimpian Tokyo. Eko hampir gagal berangkat ke Olimpian Tokyo. Karena sebelum berangkat, Eko hasil tesnya ternyata positif. Oke. Dan tentunya karena positif, kita mengambil langkah-langkah. Tapi, sekali lagi itu jadi kejutan, sekaligus juga keajaiban. Karena positifnya nanti Eko bisa cerita bagaimana prosesnya, bagaimana dinamikannya. Dan itu bukan hanya kepada Eko sendiri. Ada beberapa tim, beberapa atlet yang lain, ada beberapa ofisial yang lain, bahkan teman-teman, ada beberapa teman media yang sebelum berangkat, ternyata mereka positif. Tapi, uniknya, mungkin berkat doa dan hibungan dari 270 masyarakat Indonesia, semua yang kena positif, itu paling lama 5 hari. Eko 2 hari ya? Satu hari ya? Satu hari ya. Terlepas apakah itu false result? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Jadi, apapun ceritanya itu, semuanya itu saya yakin bahwa itu adalah ridho blog dan juga berkat doa dan dukungan support dari seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Kejutan yang lain adalah, keajaiban yang lain adalah, pada saat kembali juga, ada atlet pada saat mau pulang ini, ternyata positif juga. Ternyata, hasil di Jepang loh, positif. Eh, besoknya kita paksa, kita minta, kita mau PCR sendiri di tes. Begitu di PCR, hasilnya besoknya di atlet pada saat kembali. Oke. Jadi, kita nggak boleh, apa, nggak boleh ragu terhadap doa. Dan saya ingat sekali, saya bicara sama Grace, Grace minta semua masyarakat Indonesia untuk teriak-teriak. Saya bilang sama dia, kenapa teriak-teriak, Grace? Karena setiap teriakan, walaupun jauh, tapi kedengaran sangat keras di hati. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Yang luar biasa, sama juga seperti Eko. Saya, saya menyaksikan sendiri, karena saya tidak menyaksikan Eko baru di Tokyo kemarin, saya ikut Eko pada saat di Rio. Ya. Tapi, manusia boleh berencana, tentunya Allah lebih tahu, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Oke. Dan, apa, ini bukan korban, Jumat Kok. Ini sebuah fakta bahwa kita dipaksa untuk bersyukur, tapi ada sebuah contoh yang harus diambil dari Eko. Setelah itu saya tanya sama Eko, nanti boleh tanya banget. Sama Eko. Eko bilang, Pak, saya boleh gak ikut dua olimpi adil lagi. Saya bilang, tujuh kalau bisa. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Saya langsung ke Eko kalau gitu. Kejutan yang sudah diceritakan oleh Mas Okto tadi, gimana Mas Eko? Kalau versi Mas Eko seperti apa? Ya, emang, berkata Pak Okto tadi, kan kita sebelum berdengkap di PCR satu minggu berturut-turut. Nah, di hari pertama PCR itu dinyatakan positif. Dan besoknya memang tim NOSI membawa dokter langsung ditahanin. Dan anehnya, sorenya langsung negatif gitu. Jadi gak tahu juga bagaimana gitu kan. Tapi ya, apapun itu, bener kata Pak Okto, kalau memang hasilnya positif, kan pihak Jepang juga gak mau tahu apakah itu. Apa, sengaja atau gak sengaja, ya pasti hasilnya positif seperti itu kan. Jadi kita ambil hikmatnya dan Alhamdulillah memang di hari berikutnya berturut-turut negatif terus. Dan saya juga bersyukur, ya, apa, NOSI ngambil langkah tepat gitu kan. Karena memang sebelumnya kita hanya bikin dulu, kan. Nah, disitu negatif. Ternyata bener-bener di PCR supaya lebih ketahuan, lebih detailnya lagi ternyata ada yang enak gitu loh. Tapi ya Alhamdulillah mendekati keberangkatan dan bagaimanapun usaha NOSI untuk bisa berangkat dan Alhamdulillah semua atif bisa berangkat dan beratih. Ketahuan positif itu berapa hari sebelum berangkat ke Tokyo? 7 hari. 7 hari? 8 hari ya, 8 hari. Karena hari pertama antigen, ya. Nah, itu makin negatif. Nah, terus mungkin NOSI dan CJM juga ngambil langkah yang lebih baik, lebih baik di PCR setiap harinya supaya lebih detail lagi hasilnya gitu kan. Nah, ternyata hasil PCR yang pertama itu positif gitu loh. Mengganggu, mengganggu persiapan enggak itu ketika dinyatakan positif atau tidak ada rasa apa-apa jadi masih bisa tetap latihan? Ya, gimana ya? Karena memang yang dihadapin kan itu ya saat ini gitu kan. Nah, waktu mau berangkat itu, ada sedikit kayak, oh badan saya enggak masalah gitu loh, masih bisa latihan gitu kan. Tapi ya di sisi lain ya kita ikutin aturan dong gitu kan. Ada pikiran-pikiran kalau ini berlagu terus kita enggak jadi berangkat beneran gitu kan. Jadi, ya tetap ikutin arahan dari pimpinan lah yang pasti bagaimana terbaiknya dan tapi alhamdulillah berikut-berikutnya selalu negatif dan bisa berangkat pada akhirnya. Ada yang menarik dari... Saya melihat ini sebagai olimpiade yang sangat extraordinary atau olimpiade yang sangat spesifik gitu. Olimpiade versi COVID-19. Jadi, kita itu keputusannya dari Komunik Olimpiade Indonesia bukan hanya antigen seperti yang disampaikan oleh Jepang. Tetapi, kita lakukan tujuh hari mendekati keberangkatan, tujuh hari semuanya harus di PCR setiap hari. Termasuk saya. Oke. Hari di PCR saya. Dan di Jepang, karena standarnya kita itu lebih tinggi daripada Jepang. Kalau Jepang itu hanya menggunakan saliva. Kalau di Indonesia, antigen itu kan pakai colok-colok hidung. Colok-colok hidung, ya. Di Jepang itu, antigennya hanya pakai ludan. Standar kita mestinya lebih tinggi. Dan itu pun pada saat kita datang ke sana, ya kok ya. Pada saat kita tes, kita deg-degan juga. Deg-degan juga. Dan selama di Jepang, tiap hari itu dites saliva. Nah, yang menariknya kan begini. Ada kes, ada kes 175 kes positif di dalam Army Village. Nah, bisa dibayangkan para atlet ini, yang mungkin tidak terbayang oleh kebanyakan orang. Mereka bukan hanya bersiap-siap untuk bertanding, tapi juga ada kekhawatiran terhadap hasil tesnya. Kan kita nggak tahu. Ya, ya, ya. Eko bilang, dia positif, dia kan nggak merasain apa-apa gitu. Ya. Jadi setiap hari, rasa itu tuh ada. Nggak bisa dibohongin. Jangankan atlet. Kita yang merasa begitu gitu kan. Apalagi atlet gitu kan. Yang memang datang ke sana untuk tanda. Aturan Jepang waktu itu, kalau ketahuan positif, langsung tidak boleh keluar kamar atau bagaimana? Jadi aturannya kalau di Jepang itu, kalau ada yang hasil saliva tesnya positif, itu langsung dipindahkan ke hotel. Di hotelnya, di tempat yang berbeda, hotel itu memang kutus untuk penampungan dari olipiade. Dan selama tiga hari, itu akan dievaluasi. Jadi, mereka nggak dipuji, nggak di apa-apa yang akan keluar dari hotel itu. Nggak boleh keluar dari kamarnya bahkan. Itu setiap pagi, siang, sore. Itu mereka harus turun sendiri untuk ngambil makanannya, baru kembali ke kamar. Jadi selama tiga hari. Nah, setelah tiga hari, baru di PCR. Oke. Kalau PCR-nya hasilnya masih tetap positif, mereka akan diujuk ke rumah sakit. Oke. Tapi kalau hasil PCR-nya negatif, baru mereka kembali ke aktivitasnya. Tapi tentunya kalau nomornya sudah dipertandingkan, ya artinya lewat. Dan biasanya kalau sudah lewat, berarti dua hari setelah itu mereka harus pulang. Kita selama di sana itu, kalau tadi ada beberapa yang positif ketika belum berangkat. Selama di Jepang, kita tidak ada yang positif lagi, ya? Atlet. Atlet, kita nggak ada yang positif lagi di sana? Selama di Jepang? Di sana, alhamdulillah nggak ada, kecuali pas mau pulang. Pas mau pulang tadi itu ya? Oke, oke. Ada satu atlet yang dinyatakan positif, masih bisa dipartesnya. Dan makanya saya bisa menceritakan lebih faksif karena punya pengalamannya. Betul. Tapi kita, karena kita sampaikan bahwa atlet ini memang sudah mau pulang, dan kita paksa. Kita paksa, kita bilang kita mau tes sendiri atlet kita, kita yang bayar sendiri. Akhirnya dari pihak Jepangnya setuju, dan besoknya atlet itu dites atas inisiatif dari kisah, bukan melalui protokol mereka, dan hasilnya alhamdulillah negatif. Hal itu juga, masa kita jemput, dan besoknya kita pulangkan. Oke. Mas Eko, kalau Mas Okto tadi bilang, bukan hanya khawatir dengan hasil, tapi juga khawatir dengan hasil tes salipa. Kalau sebagai atlet sendiri, mengganggu persiapan nggak itu? Khawatir tertular COVID ini? Iya, pasti. Pasti, apa namanya, khawatir banget. Justru malah, kita kan dari, kita berangkat ke 17 Juli, kita dari tanggal 3 Juli itu, udah kakak Tina sendiri sebenarnya di, maksudnya terpisah gitu loh kamar, udah terpisah, latihan memang di luar gitu. Nah itu, sudah nggak bertemu sama keluarga juga gitu loh. Hanya karena ketakutan itu aja gitu loh, menjaga-jaga. Nah, pas ada hasil yang menyatakan positif, jadi kaget sendiri gitu loh. Selamat itu udah menjaga banget gitu kan, dan nggak ada gejala apapun. Nah justru, di awal itulah yang kita, ketakutannya itu di situ. Karena lawan kita bukan lawan di pertandingan gitu loh. Justru malah COVID-nya ini gitu loh, gimana di perjalanan, gimana nanti. Karena memang di udara kan, kita nggak kelihatan juga gitu loh. Nah, karena memang ketakutan seperti itu. Kalau seandainya menjelang pertandingan ada, maksudnya yang positif, udah kukur semua gitu. Jadi persiapannya buat apa selama ini gitu. Nah, mas Okto tadi, mas Okto mengistilahkannya Olimpiade kali ini ekstra ordinary. Mulai dari persiapan dan segala macam ketakutan itu. Kalau mas Eko sendiri, ekstra apa ini melihat Olimpiade kali ini? Ya mungkin, saya nggak tahu juga ya. Pasti yang satu, yang pertama kali pasti harus negatif lah ya dari COVID. Kedua, baru tantangannya ke pertandingan. Ketiga, baru urusan doping. Jadi ada tiga-tiga macam yang harus dilewatin gitu. Tapi Alhamdulillah lewat semua. Ketika akhirnya naik ke atas panggung, dan kemudian dikalungi medali perak. Gimana waktu itu? Ya, seperti yang ya Pak Okto tadi, ya nggak bisa dibilang senang-senang sedih gitu. Jadi, ya senang-senang sedih. Maksudnya, senang masih bisa dapat medali di perak gitu kan. Di sisi lain kok emasnya lepas gitu loh. Ibaratnya medali emas udah mau dikalungin, diambil lagi gitu loh. Jadi, masih lah terpikir itu, masih kepikiran terus gitu. Eh, koreksi Mas Latif. Eko tidak dikalungkan medali. Dia mengkalungkan medali sendiri. Ya, 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 ya. Itu yang berbeda. Kalau tahu begitu, ambil sendiri. Ambil emas kemarin Mas Eko ya. Apa mungkin harus mengupak Okto yang mengalungin masnya mungkin. Boleh, boleh. Kalungin sendiri. Kalau untuk urusan-urusan gitu, Eko lebih jago. Lebih jago ya, oke. Eh, Mas Eko, tadi saya sempat di awal bilang Mas Eko masih mau satu kali. Ternyata tadi Mas Okto bilang mau dua kali mintanya. Kalau mau dua kali, usia berapa sekarang sih? Karena 32. 32. Kalau dua kali lagi, 40 ya? Enggak, karena memang di olipada berikutnya mungkin 35. Masih ya, di 99-an lah. Ya, ya, ya. Tantangan dari Pak Okto sih. Ini sebenarnya Mas Okto yang nantangin atau Mas Eko yang minta ini? Mau dua kali lagi ini? Kita begini, kalau kita masih punya kesempatan dan di Indonesia kita masih bisa mempertahankan prestasi dan yang dikalahkan, kenapa tidak? Gitu loh bagi saya. Lagi kita masih dipercaya untuk mewakili Indonesia, kenapa enggak? Iya, iya, iya. Olimpiade itu kan setiap 4 tahun sekali. Tahun depan kita akan ada ASEAN Games. Tentunya Eko masih tetap jadi andalan kita di ASEAN Games. Dan setelah itu, tahun berikutnya ada SEA Games. SEA Games di Kondok Kampuja. Sekali lagi, Eko masih tetap juga sebagai andalan kita untuk mendapatkan medali di SEA Games. Kalau yang berikutnya, itu sudah Olimpiade Paris. Ya, saya sih cukup confident kalau melihat dari tampang-tampangnya Eko gini, model senyumnya itu, dia masih bisa. Ya, insya Allah. Iya, iya, iya. Kan tadi dia bilang, mengimbarkan Indonesia raya sudah sering. Mengimbarkan bendera sudah sering. Tinggal menyanyikan warna Indonesia raya aja. Yang belum. Ya, bicara tentang motivasi Mas Eko. Tadi Mas Okto bilang, atlet bulu tangkis kita bilang, penonton minta dong berteriak. Walaupun kami tidak mendengar, tapi di hati kami mendengar teriakan itu. Kalau Mas Eko ini, kemarin motivasi terbesarnya dari bangsa Indonesia itu apa? Ya, yang pasti didoakan, yang pasti untuk keberhasilan di sana. Dan tentunya di sana, alhamdulillah ada Eko Silpa Okto, Pak CDM, dan Jajaran, dan juga Pak KPI di sana yang nonton langsung, teriak-teriak langsung di sana. Nah, jadi benar-benar luar biasa. Kalau mewakili masyarakat Indonesia di sana, yang suaranya luar biasa menggema. Karena gedung itu kosong sebenarnya, kan? Jadi, kalau Dukung Buka sendiri yang teriak-teriak, jadi kedengarannya lebih menggema. Iya, iya, iya. Eh, seorang yang suaranya mewakili 20 orang, maka kayak gitu. Mas Eko, kehadiran Mas Okto di lokasi itu menambah ketegangan atau menambah semangat? Menambah semangat buat saya. Karena gimana saya bisa menunjukkan gitu loh, Pak Okto langsung gitu loh, prestasinya gitu loh. Karena, apa namanya, sangat-sangat apa ya, dengan ditonton langsung dan disupport langsung, itu kan suatu kebanggaan bagi saya. Jadi, ini wakilnya yang saya tunjukkan gitu loh, karena memang ya, mungkin rezekinya masih. Oke. Ini Mas Okto ini kan masih muda. Kenapa, bagaimana sih kiatnya itu bisa kemudian menyalurkan atau memberikan semangat kepada para atlet ini? Dengan hadir di lapangan, maupun dengan nasihat-nasihat kepada mereka? Saya senang pakai ini masih muda aja ini. Terus, nomor sepatu ini berapa mas? Nanti saya kirimin olimpiade ya. Jadi, saya, saya kan memang suka ya. Artinya saya suka olahraganya, prestasinya. Dan buat saya, sebuah kebahagiaan, bisa bersama-sama dengan para pejuang-pejuang olahraga seperti Echo, Winnie, seperti Amel, seperti Rahman, seperti Grace, sebuah teman-teman yang lain. 28 orang atlet yang berangkat, ini mungkin masih banyak orang yang belum bisa memahami bahwa olimpiade itu berbeda dengan SEA Games maupun ASEAN Games. Oke. Kalau si tim sama ASEAN Games, itu siapapun boleh ikut. Asal diberangkatin sama negaranya. Tapi kalau untuk olimpiade, nggak bisa, harus qualified, harus kualifikasi. Nah, para olimpiade ini, 28 orang ini adalah 28 aktif yang sudah qualified. Yang melalui proses panjang selama 2 tahun sebelum olimpiade itu dilaksanakan. Dan seperti Amel, Amel itu nomor ranking 5 kemarin. Nggak dapat menarik. Tetapi, Amel sebetulnya itu berarti nomor 5 yang terbaik di dunia. Setelah terseleksi selama 2 tahun. Nah, ini apresiasi yang mestinya bisa dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Kami mengapresiasi kepada pemerintah, terutama Pak Presiden, yang atensinya sangat luar biasa. Itu betul-betul aktlus dan personal. Bahkan ketika dapat emas dan emas erak saja, itu Presiden telpon langsung untuk menyampaikan apresiasi. Memang yang diekspos itu pada saat dapat emas. Tapi hampir setiap medali sebetulnya, Presiden itu memberikan apresiasi kepada kita. Langsung memberikan selamat. Berarti memang ditunggu-tunggu. Presiden ini memang suka olahraga. Dan pemerintahnya juga. Pak Membora itu, saya rasa mungkin nervosnya sama lah sama kita semua. Terutama saya gitu ya. Setiap 15-30 menit pasti telpon. Hanya perjalanan perkembangannya. Dan terjawab, artinya semua yang terjadi di sana itu betul-betul bukan hanya karena atleti ya. Tapi karena full support dari sistem yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga, beserta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami memberikan apresiasi kepada Pak Membora, beserta jajarannya. Karena telah menetapkan Grand Design dari olahraga Indonesia. Yang tujuh utamanya sekarang Olimpiade. Jadi kita nggak ngeliat lagi tuh SEA Games, ASEAN Games sebagai sasaran utama gitu. Tapi itu hanya sebagai sasaran antara aja. Sekarang para atlet akan difokuskan supaya bisa lolos kualifikasi. Bahkan yang lolos kualifikasi langsung dapat apresiasi dari pemerintah. Jadi yang lolos langsung dapat apresiasi ya. Kok kemarin dapat berapa apresiasi lolos? Lumayan gitu ya Pak. Berapa, berapa? Berapa angkanya? Jadi bisa cita nominal harus disebutlah. Kementerian pasir-pasir. Tapi sekarang, para atlet itu boleh berani untuk bercita-cita yang tertinggi. Bahwa semua anak muda, semua calon-calon bibit-bibit umul itu boleh punya cita-cita, boleh punya mimpi untuk jadi atlet. Karena kalau dia jadi atlet, hampir semuanya itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Kok ini udah dapet macem-macem kan? Sandan, pangan, papan, wikasinnya, segala macam. Belum lagi, saya rasa banyak perusahaan-perusahaan nanti yang akan endorse ECO, apa segala macam. Nah, tinggal belum lagi tawaran jadi pulauan negeri dan lain-lain gitu. Atlet nanti bukan lagi by accident, tapi atlet harus by design. Jadi memang harus proses kadrisasi itu dimulai dari sangat dini. Termasuk ECO ini. ECO ini ada sisi lain yang perlu saya sampaikan di sini. Apa itu? ECO selain jadi atlet, dia juga latih yang luar biasa. Oke. Iya, Pak ya. Dia melatih anaknya sendiri untuk melakukan angkat besi. Nanti kalau ada kesempatan dikasih lihat VTC ECO ya. Anaknya ECO umur berapa, Pak? 9 tahun, Pak. Anaknya umur 9 tahun sudah bisa ke-danger. Tadi Pak waktu sempat bilang bahwa begitu lolos saja sudah dapat ada uang. Ini maksudnya bukan bonus dapat medali ya? Di luar itu ada lagi? Oke. Jadi semua atlet, memang ini diinisiasi pada saat 2016, bahwa kita sudah mulai mensosialisasikan. Para atlet yang lolos kualifikasi, sebetulnya di tahap pertama mereka sudah menang. Karena mereka diadu oleh banyak atlet dari semua negara. Untuk bisa masuk kuota olimpi adik. Nah, mestinya bisa mendapatkan apresiasi. Oke. Dan alhamdulillah, kalau dulu masih dari tim CEM, kalau sekarang itu sudah ofisial dari pemerintah. Jadi pemerintah itu memberikan apresiasi, bahwa Presiden memberikan apresiasi langsung kepada semua atlet yang menjadi olimpian. Atau yang lolos kualifikasi. Nah ini, saya rasa ini sebuah trombosan yang luar biasa. Sehingga ke depan saya cukup confident, apalagi di Limpiade Paris. Kita tidak terasa ini, waktu tinggal kurang dari 3 tahun untuk melakukan kualifikasi. Dan di Paris ini, saya cukup confident nanti pasti kita bisa mendapatkan lebih banyak pengendalian. Karena ada nomor-nomor, memang menjadi ada lebih. Oke. Pak Wokto, ini kalau lihat olimpian kita itu, banyak yang usianya masih belia. Itu ada Windy yang masih 19 tahun, kemudian Johri 21, Erwin kalau tidak salah 20 tahun juga. Ini tren positif banget ini ya, anak-anak muda kita sudah masuk ke dunia olahraga dan berkelas olimpiade. Ya, itu salah satu benefit ya, untuk kita bahwa para atlet muda ini, ini kan tadi saya bilang, dua kata yang saya siapkan untuk olimpiade Tokyo ini adalah keajaiban dan kejutan. Ketika Gracia Poli dan Afri itu menjadi juara, menjadi mendapatkan medali emas, itu sebuah kejutan yang luar biasa, karena untuk pertama kalinya ganda kundri bisa mendapatkan emas. Dan di luar dari target memang yang mereka sendiri sampaikan bahwa sebetulnya tidak perlu ditargetkan untuk mendapatkan emas. Tentunya mereka pasti berlatih semaksimal mungkin. Oke. Kejutan yang lain juga dari para atlet aktif muda, yang baru pertama kali ikut olimpiade dan mendapatkan medali. Seperti Windy, seperti Rahmat, yang baru ikut olimpiade dan langsung mendapatkan medali. Lalu, Zohri juga usianya juga masih cukup muda, sehingga kalau semuanya bisa secara konsisten menjaga ritmo dari program latihannya mereka, kita yakin mereka bisa kembali lolos untuk politikasi di olimpiade Paris 2024 nanti. Yang membedakan tentunya, mereka sudah punya pengalaman. Saya mau menyinggung sedikit tentang Batniton ketika Ginting melawan Chen Long. Itu nggak bisa dihindari, Chen Long itu waktu itu medali emas di olimpiade Rio. Jadi, level konfidennya itu juga berbeda. Sama seperti Eko. Biar bagaimanapun, Eko ini tiga kali olimpiade. Dan level konfidennya ini juga sudah berbeda. Nah, ini bisa diikuti oleh para penerus-penerus yang muda-muda. Ketika mereka nanti tanding di Paris, mereka sudah punya muda sebagai olimpian yang ikut di olimpiade Tokyo. Saya pikir olimpiade yang paling sulit yang pernah ada. Saya kembali ke Mas Eko. Mas Eko, sebagai orang yang sudah tiga kali olimpian ketika berangkat ke Tokyo ya, dengan Tokyo menjadi empat. Berarti Mas Eko punya peran besar menularkan semangat atau confidence itu kepada yang baru pertama kali bertanding di sana. Apa waktu itu kiat-kiatnya atau yang disampaikan kepada teman-teman? Yang pasti ya cuma ngasih tahu aja sih mengalir aja, karena memang setiap hari juga sudah dilatihkan. Jadi masa-masa di panggung itu ya hampir sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun memang tekanannya berbeda oleh olimpiade dan kejuaraan-kejuaraan yang single event. Karena single event bisa dirilang setahun sekali, tapi olimpiade bisa dirilangnya empat tahun sekali. Nah cuma untuk bisa menenangkan mereka ya hanya bisa untuk mereview lagi yang selama ini dilatih di tempat latihan tunjukin di pertandingan. Nggak usah terbebani masalah di panggung itu harus bagaimana, terus suasananya bagaimana, karena atlet itu harus siap tanding dengan kondisi dan situasi apapun. Ya paling hanya seperti itu, di sisi lain mereka juga antusias untuk mengikuti ini dan mereka mau menunjukkan hasil latihan selama ini gitu. Karena apabila masih pada bisa dapat medali gitu. Oke, ini gara-gara Mas Okto tadi buka rahasianya Mas Eko sudah mulai melatih anak yang berusia 9 tahun, langsung ada tiktokers kita yang nanya, kalau mau ikut latihan angkat besi itu, apa sih yang harus dipenuhi? Kalau saya sendiri memang kurang paham, karena saya dulu kayak nggak sengaja masuk di angkat besi. Kayak pasti si anaknya sendiri atau atlet ini yang mau ikutlah raga ini punya motivasi yang luar biasa, dan jangan hanya, karena sekarang di buminya setelah olimpi ada gitu kan, kepingin ikut jadi angkat besi, tapi nanti capeknya latihan bagaimana mau undur lagi gitu loh. Jangan sampai setengahnya kayak gitu gitu loh. Bener-bener kalau nggak mau latihan ya harus punya mimpi yang tinggi, tapi harus dicapai. Jangan hanya mimpi tinggi, giliran dapat kesusahan mundur gitu loh. Itu yang ada, yang nyari yang seperti itu, yang susah gitu loh. Kalau pemain bulu tangkis kan atau pemain bola ada unsur permainannya, kalau angkat besi ini kan tidak ada permainannya kan, melawan diri sendiri. Bagaimana kemudian menjaga konsistensi supaya terus tiap hari kerjanya angkat-angkat aja itu. Gimana itu ceritanya? Ya karena kita punya mimpi untuk pengen mendalih mas, jadi setiap waktu yang ini kita bisa bebenah sendiri mas ya. Apa kekurangan kita, kelemahan kita, kita coba tutupi di tempat latihan itu, kita coba lati. Mungkin kalau memang kita punya inisiatif seperti itu, pada akhirnya pelakuan kita bisa konsisten gitu, kalau punya pertahanan itu. Karena betul mungkin kalau campur lain, ya hobi bisa jadi prestasi gitu kan. Nah kalau angkat besi kan nggak mungkin. Orang hobi ngangkatin besi itu kan nggak ada gitu. Ada sebuah paling fitness-fitness, gede inotot kan gitu, bukan angkat besi gitu. Bukan angkat besi, nggak berbeda kan. Jadi makanya terjun di angkat besi ya, punya benar-benar motivasi, harus benar-benar jadi juara gitu, jalan setengah-setengah gitu. Oke, jadi ketika awal-awal dulu mulai main besi itu, sudah terbayang bahwa saya akan tampil di Olimpiade dan Kejuaraan Dunia. Sudah begitu ininya mimpi dari awal ya? Kalau awal-awal latihan memang belum, tapi setelah kejuaraan nasional dapat emas, di situ baru ada gitu. Karena memang pelatih ngomong, kalau bisa membantu orang tua ya, medali di Olimpiade gitu loh. Nah ada apresiasinya di sana gitu. Membantu orang tua, sorry. Motivasi membantu orang tua ini gimana? Gimana ceritanya nih? Jadi gini, ya saya sendiri kan namanya anak pertama kan di keluarga gitu kan. Dengan kondisi orang tua yang pas-pasan gitu kan. Nah padanya aja tembus dapat medali di nasional, ya kita berpikir, kalau dapat emas kok nggak dapat apa-apa gitu. Nah pelatih ngomong gitu loh. Memang bisa emas Olimpiade baru kamu bisa buat di orang tua. Ya karena memang orang tua dulu tinggal di atas tanah orang gitu loh. Kalau tanah itu mau dipakai, orang tua semua tinggal kemana gitu. Itu yang saya pikirkan. Alhamdulillah ya dengan perjalanan ini tentunya saya tidak sendiri kan. Ada beberapa namanya pelatih, pengurus, pembina gitu kan. Yang mempersiapkan saya dan saya bersyukur ketemu orang-orang baik seperti itu untuk bisa menjadi apa ya, jalan gitu loh. Untuk saya bisa mencapai ini semua gitu loh. Karena memang nggak banyak orang yang bisa membina terus-terusan dengan biayanya sendiri gitu loh. Mas Okto, ini kalau kita dengar cerita Mas Eko, ternyata olahraga itu mengubah banyak hal di Mas Eko ini. Tidak hanya bisa kemana-mana, bisa ke negara orang, tapi juga secara ekonomi dia juga membaik. Tadi Mas Okto juga bilang, begitu lolos Olimpiade udah dapat duit, kemudian nanti dapat medali, dapat bonus lagi. Ini langsung banyak tiktokers kita yang nanya, kalau mereka mau jadi Olimpiade itu, ada prosedur atau syarat-syarat tertentu? Iya, saya sepaham sama Mas Eko tadi. Saya banyak sekali melihat atlet, saya kan cukup aktif juga di Tiju, saya cukup aktif juga di dunia belakang sepeda. Saya bisa melihat langsung dan apalagi berinteraksi dengan para olimpi ya. Saya bisa melihat langsung bagaimana para atlet yang punya dedikasi tinggi, omit, itu akhirnya menjadi juara. Karena memang profesionalisme mereka sebagai atlet, di kepalanya, di pikirannya itu, tidak perlu lagi dikasih tahu bahwa sudah otomatis, karena dia punya cita-cita, saya mau jadi Olimpian, saya mau jadi mendapatkan medali emas, itu secara alaminya mereka melakukan semua yang harus dilakukan untuk memaksimalkan performance mereka. Nah, untuk para calon atlet tentunya harus berani punya mimpi yang tertinggi. Seperti yang disampaikan sama Eko, Eko masih nggak merasa puas nih, karena mimpinya mendapatkan medali emas. Tapi dorongan tidak merasa puasnya itu, akan menjadi motivasi yang sangat besar untuk dia, supaya dia akan terus berlatih, terus menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah nanti bisa mendapatkan yang terbaik. Mungkin di tempat-tempat yang lain, atau bahkan di Olimpian Adil Paris 2024. Amin. Amin. Ini para calon atlet tentunya, kalau sebenarnya cita-cita tinggi, yang terpenting sekarang, bagaimana caranya bisa lolos kualifikasi Olimpian Adil. Karena menang atau kalah, itu sebetulnya hal yang biasa. Nggak mungkin 10 orang tanding, 10-10 yang menang. Pasti ada 3 orang yang dapat kemas, karam, dan perunggung. Tapi, kalau nggak masuk dari 10 orang yang tanding, ya gimana bisa punya tulang dapet emas. Jadi, yang paling penting adalah bisa lolos kualifikasi Olimpian Adil dulu. Oke. Baik. Ke Mas Eko lagi nih, Mas Eko ada yang nanya lagi tiktokers ini. Kalau mau jadi atlet angkat besi itu, kalau mau kuat ngangkat besi, ada makanan spesial nggak? Sebenarnya yang pasti spesial sih nggak, tapi tetap ya. Yang bernutrisi itu wacit gitu, karena memang nggak bisa dipungkiri untuk menambah tenaga, supaya nutrisi buat ototnya, itu pasti ada gitu kan. Nah, kalau saya dulu mungkin selama di pelatih lagi junior, itu dibanyakin ke putih telurnya untuk tambahan nutrisi proteinnya, karena memang mungkin anggaran yang terbatas gitu kan. Kalau untuk berarti mungkin terlalu tinggi ya, jadi dimanfaatkan pakai putih telur. Nah, kalau masih remaja atau junior seperti itu, kemungkinan kan untuk kelas berat badan itu kan belum ditentukan. Kalau sekarang mungkin sudah ditentukan harus kelas berapa. Kalau dulu mungkin saya masih apa namanya, nggak ditentukan kelas, jadi yang ini berkembang terus gitu. Prestasinya berkembang terus, setelah sudah dapat patokannya untuk internasional, baru tentukan kelasnya. Nah, mungkin kalau untuk nutrisi yang lebih baiknya, mungkin di sini ada Bu Emil yang bisa menjelaskan semuanya. Itu dia. Oke. Karena Mas Eko sudah menyebutkan Tapi saya tahu Eko makan apa yang paling banyak, saya tahu. Apa itu? Masih makan hati. Apa? Makan hati. Makan hati. Udah disinggung. Udah disinggung dari sama Eko, ada Mbak Emil, sport nutritionist di sini. Mbak Emil, kalau yang kata Pak Okto tadi, makan hati cukup kuat untuk bisa menjadikan kita sebagai seorang olimpian. Silahkan, Pak Emil. Makan hati sih menurut saya modal ya, karena itu harusnya menjadi motivator terbesar gitu ya. Jangan pernah give up. Karena at the end of the day, untuk jadi juara, ya itu pantang mundur. Keep moving on. Keep believing. Makan hati, sometimes it happens, but that's okay. Oke. Ya, ya, ya. Itu kan makan hati, istilahnya Pak Okto aja ya. Kalau makanan yang cocok sekali untuk atlet itu apa? Jadi begini Mas Latif, kalau kita bicara mengenai atlet, kita harus melihat juga bahwa makan untuk atlet itu tidak sama seperti kalau kita makan untuk orang rata-rata. Jadi atlet makan bukan untuk sekedar rasa selera, saya suka ini, saya tidak suka ini. Tapi atlet harus bisa melihat makanan sebagai alat. Tubuh saya butuh apa nih saat ini? Saya sedang dalam fase periodisasi apa, peak performance-nya kapan, apa yang saya inginkan, masalah yang saya hadapi itu apa, makanan apa yang bisa fix the problem. Jadi makan itu nutrisi untuk seorang atlet. It's not a matter of cuma makan tiga kali sehari, ditambah snack pagi, siang, dan sore. Tapi it's a matter of apa yang dimakan, berapa banyak dimakannya, dan kapan dimakannya. So, nutrisi agak slightly different, makanya saya selalu menyebutkan bahwa makan untuk seorang atlet kita tidak lagi sebut sebagai meal plan, tapi sebagai functional meal plan. Ada fungsinya. Tergantung cabang olahraganya. Jadi nggak cukup 4 sehat, 5 sempurna aja nggak cukup ya? No. 4 sehat, 5 sempurna landasan yang ideal, tapi dari situ kemudian harus diformulasikan. Karena contohnya nih untuk angkat besi, tidak akan sama satu atlet dengan atlet yang lain. Ya, pertama ada kelasnya, kemudian ada fokus latihannya, kemudian ada sejarah cederanya, kemudian apa yang diinginkan, usianya berapa, itu menjadi salah satu faktor yang nantinya akan dirangkum menjadi formula yang dihasilkan, kemudian makanan yang dikonsumsi setiap hari. Kok saya dengarnya ruwet ya, Mbak Emel, ya? Yes, tidak sesederhana itu. Makanya tadi kan tiktokers banyak nih yang bertanya gitu ya, bagaimana caranya menjadi seorang Olimpian? Well, let me tell you. Menjadi seorang Olimpian, kenapa Eko adalah pahlawan yang sesungguhnya? Menjadi seorang Olimpian adalah, kita cuma tahu Eko, Waduh, Eko bertanding di Olimpiade. Eh, Eko itu bertanding every single day for the last berapa tahun. Itu yang tidak dilihat oleh masyarakat kita. Itu yang kita harus reward. Itu kenapa, untuk tadi seperti Pak Obto katakan, untuk kualifikasi di Olimpiade saja, itu adalah sebuah kemenangan. Kenapa menandakan konsistensi, melakukan hal kecil, konsisten, disiplin setiap hari, walaupun tidak ditepuki orang, walaupun tidak diketahui oleh masyarakat besar. Jadi tidak terlalu mudah. Terus terang, sebelum ini saya selalu beranggapan bahwa, kalau mau jadi juara itu ya latihan yang keras. Kalau makan itu hanya untuk menjaga, jangan melewati berat. Misalnya kelas 56, berarti kan berat kita harus 56. Ternyata banyak sekali persyaratan-persyaratan lain ya, Mbak Emil ya? Sudah pasti. Analogi saya selalu sama. Bensin untuk mobil biasa, dengan bensin untuk Formula 1 sama nggak mas? Yang pasti Formula 1 tidak beli bensin di pinggir jalan. Iya, iya, iya. Exactly. Tubuh atlet seperti itu. Jadi atlet itu kerjanya tiga. Pertama, definitely latihan. Yang kedua adalah makan. Yang ketiga adalah tidur. Tiga ini harus dilakukan secara konsisten. Dan benar. Oke. Tadi Eko bilang waktu dia muda dulu, ekonomi belum baik, otomatis kan makanan yang dikonsumsi juga tentu tidak dengan bergizi seorang atlet yang baik. Ada nggak sih makanan-makanan yang mudah didapat, tapi gizinya bagus? Oh, definitely. Akan salah kalau kita mengatakan bahwa makanan bergizi itu harus mahal. Oke. Ya, itu salah. Tapi memang makanan bergizi itu harus direncanakan. Tidak bisa seenaknya. Kalau yang namanya direncanakan, tentunya artinya ada apa? Ada pagunya, ada parameternya. Murah-murah sekali, ya nggak bisa juga. Karena di mana ada uang, di situ ada kualitas. Itu udah pasti. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa pungkiri. Tapi that doesn't mean harus yang paling mahal. Harus produk import. No. Setiap atlet, dimanapun mereka berada, mereka bisa mendapatkan gizi yang maksimal asalkan diprogramkan dengan benar, Mas. Jadi kita harus tahu, kalau atlet ini latihannya di Kalimantan, apa yang tersedia? Pilihannya apa? Kombinasinya bagaimana? Makanan lokal yang ada yang mudah untuk didapati, mudah diolah seperti apa? Nah, yang agak sedikit membuat kompleks, bukan makanannya, tetapi proses itu tadi tuh. Melihat pasar, apa yang available, cooking process yang dilakukan, kombinasinya seperti apa. So, pada dasarnya, dimanapun kita berada, di kota besar maupun di desa, atau di kota kecil, makanan bergisi kita bisa dapatkan. Tapi, yes, we need to plan, we need to see, we need to observe. Kalau bicara tentang di Kalimantan, di mana-mana, hampir seluruh daerah di Indonesia itu, daging tentu saja menjadi makanan yang mudah diperoleh di semua tempat di Indonesia ya. Kan banyak orang bilang, kalau banyak makan daging, nanti darah tinggi segala macam. Bagaimana mengolah daging ini, sehingga kemudian menjadi konsumsi yang sehat dan baik buat seorang atlet, maupun bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, ini juga salah satu yang saya, dari sejak 10 tahun yang lalu, mencoba untuk meluruskan masalah mitos daging merah. Tidak semua daging merah sama nilainya. Sama, kita tidak bisa menyamaratakan. Untuk di satu ekor sapi yang sama saja, kita harus melihat daging ini diambil dari bagian yang mana. Itu akan menentukan kandungan zat besi, B12, kandungan protein, kandungan lemak, bagaimana mengolahnya, apakah bisa digrill, dipanggang, atau harus direbus, atau harus dimasak dengan waktu yang lama. Jadi, dalam satu ekor sapi saja, kualitas dagingnya berbeda-beda. Nah, bisa dibayangkan, kalau sapinya itu kemudian juga berbeda-beda. Sapi itu pun sama seperti manusia ya. Sebagai seorang manusia, saya selalu mengajarkan, siapa kamu tergantung dari makanan yang dikonsumsi. Kalau kamu makannya sampah, badan kamu akan memberikan sampah kepada kamu. Nah, sama dengan sapi. Apa yang dimakan oleh sapi akan menentukan kualitas dagingnya, keemukan dagingnya, rasa dagingnya, kandungan lemaknya, kandungan kolesterolnya. So, pada dasarnya tidak semua daging merah sama nilainya, Mas. Jadi, kalau orang mengatakan daging merah mengakibatkan kolesterol tekanan darah tinggi, itu artinya Anda memilih daging yang salah. Nah, saya tidak bicara import atau lokal ya, tapi kualitas ya. Kita bicara mengenai, kalau kita mau, contohnya Eko. Sebagai seorang atlet antar besi, dia membutuhkan protein untuk apa? Untuk muscle building, untuk create ledakan power, tapi juga untuk recovery. Nah, untuk fungsi-fungsi seperti itu, tidak bisa makan daging yang biasa digunakan untuk bikin rawon. Which is, dagingnya biasanya berlemak. That's not it. Gak bisa. Tapi untuk Eko, harus daging yang lebih kandungan lemaknya rendah. Misalnya, ini daging di bagian khas dalam. Atau tenderloin. Bahasa keren ya. Dan itu yang kita pilihkan. Nah, daging seperti itu proses pengolahannya juga berbeda-beda. Jadi, ya, definitely konteks yang salah atau kepercayaan yang salah kalau mengatakan bahwa semua daging merah bisa mengakibatkan memberi dampak negatif. Dan yang kedua adalah berapa banyak yang dikonsumsi sebetulnya. Oke. Apa saja sih kandungan nutrisi di daging itu tergantung tempat-tempatnya, mungkin di buntut, di kaki, di apa segala yang itu. Itu beda-beda nutrisinya? Nutrisinya sama, jumlahnya beda-beda. Ya, jadi contohnya nih, kalau kita bicara mengenai daging khas dalam dibandingkan dengan buntut. Per 100 gram jumlah proteinnya berbeda. Daging khas dalam, per 100 gram itu kandungan proteinnya bisa sampai 25 gram. Tapi kalau dibuntut, paling-paling 4-5-6 gram, that's it. Jadi, definitely komposisinya yang agak berbeda. Oke. Tapi semua bagian dari daging itu, nutrisinya untuk seorang atlet bisa dikonsumsi ya? Mau atlet apapun? Saya tidak anjurkan makan sok buntut sih. Sob buntut, nanti kalau sudah dapat medali emas, kita rayakan dengan mengkonsumsi sok buntut. Gitu, Mas. Coba kita tanya Mas Eko. Mas Eko ini suka makan daging nggak? Ya, yang pastinya demi untuk perkembangan prestasi kita ya wajib ya. Harus gitu. Nggak ada namanya nggak doyan gitu. Karena seperti Bu Emil bilang, bukan masalah rasa gitu kan. Karena kebutuhan untuk badan kita sendiri gitu loh. Apalagi kita olahraga yang lumayan keluar di tenaga yang ekstra, dan kita butuh muscle, auto, recovery gitu kan. Karena kita yang amikulu apa ya, ibaratnya kita latihan dengan beban yang lumayan berat, dan kita harus lompat, belum persendian kita gitu. Jadi recovery-nya kan harus maksimal juga. Makanya makan istirahat dan latihan bagus itu wajib gitu loh. Masalah nutrisi ya seperti itu, seperti yang dijelaskan Bu Emil tadi gitu. Karena tiga komponen itu harus dimaksimalkan gitu. Itu katanya tadi makan seorang atlet itu tidak harus enak, tapi harus sesuai dengan kegunaannya. Berarti Mas Eko ini udah lama gak makan enak? Ya, paling setelah bertanding baru kita lepas. Makan apa aja boleh. Jadi memang untuk persiapan mungkin dalam dua minggu sekali, mungkin citing boleh lah sekali gitu kan. Setiap hari gitu loh. Itu perlu dilalat dikit tuh, Mas. Makanan sehat itu harus enak. Itu prinsip saya. Makanan sehat harus enak? Karena kalau tidak enak, kalau saya sendiri sebagai atlet gizi gak mau makan makanan yang saya berikan kepada atlet saya, itu nonsensi. Itu gak benar artinya. Jadi makanan sehat, it has to be good. Oke, oke, oke. Itu yang enak banget saya ngewakilin, Pak Tenang. Itu dia. Kita bagi kerja ya, Mas Okto ya. Jadi makanan bergizinya untuk Eko, makan enaknya untuk Pak Okto ya? Karena ini mungkin trik saya juga, buat atlet-atlet, bukan cuma Eko, itu boleh ditanya sama atlet yang lain. Saya suka menampilkan makanan-makanan yang enak, ini saya bilang, ini rewardnya kalau kamu udah menang. Jadi mereka tuh, karena atlet ini kan rata-rata kan jaga dietnya mereka, kan? Oke. Dan saya bilang, reward terbesarnya itu selesai tanding, dia boleh makan, kan? Oke. Ya, dulu juga pernah sih, di 2016 kan Pak Wipun jadi CDM gitu, kita lagi belum tanding, kita masuk persiapan, dibawanya rendang, kan? Ini kan, jadi, ya gimana ya kita nggak makan, ya pingin, makan dapur naik, pada akhirnya, kita ambil daging, kita cuci pakai air panas, gitu, baru kita makan dagingnya. Baik, baik, baik. Baik, Emil, Pak Okto, Mas Eko, ini bergabung bersama kita, Pak Arya Sinulingga. Pak Arya, selamat. Ini adalah Arya Sinulingga. Selamat, Pak Okto. Pak Arya ini suka makan daging ini dia. Aduh, Om Arya ini makin gagah. Pak Arya, tadi kita cerita tentang makanan enak, yang sehat. Kalau Pak Arya ini suka makanan apa? Kita tunggu diundang sama Om Arya aja, makanan apa? Eko, gimana kok? Ini kita diundang. Yang pasti pakalan Indonesia lebih enak. Pakalan Indonesia, pakalan sentara. Iya, iya, iya. Oke, ini tadi kita udah berbincang dengan para pahlawan kita ini ya Pak Arya. Kalau bagi Pak Arya sendiri dari pihak ABOMN, apa sih yang bisa disumbangkan lagi buat memajukan olahraga Indonesia? Waduh, kok tau itu sumbangannya banyak banget. Banyak sekali. Artinya kita tahulah, saat ini bisa dikatakan seperti bola aja ya. Bola aja ini bergeraknya juga karena BWM nih. Banyak mendukung. Artinya Liga ini satu ini berjali. Dukungan dari BWM kan bergerak nih, Bang Latim. Jadi itu gitu ya, kemudian di basket juga begitu. Kemudian di volley juga begitu gitu ya. Di belu tangkis juga kita support gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya dukungan dari BWM untuk olahraga kita gitu. Bahkan seperti dukungan di Papua untuk poln itu, tidak hanya dukungan untuk kegiatan olahraga nantinya, tapi juga untuk infrastrukturnya pun kita support gitu. Oke. Support itu dalam arti bantuan loh. Bukan hanya sekedar bangun gitu, tapi bantuan juga untuk infrastrukturnya. Oke. Selama ini yang kita lihat bantuan pemerintah kepada olahraga itu adalah para menteri, para pejabat-pejabat lembaga menjadi pengurus di beberapa organisasi olahraga. Cukupkah seperti itu atau memang pendanaan sebetulnya yang paling penting buat memajukan olahraga Indonesia? Yang support dari pejabat itu karena kan kita bisa dibilang bahwa memang masih mengandalkan support-support kekuatan dari BWM dan dari pesawat swastat, tapi masih terbatas lah gitu ya. Tapi kita lihat memang karena profesionalitas itu penting gitu ya. Sehingga nantinya ke depan sih pejabat-pejabat nggak perlu lagi sebenarnya jadi ini ya, pengurus sebenarnya. Tapi udah mulai, kan pejabat-pejabat ini kan diminta karena punya jaringan yang sangat kuat di mana-mana gitu ya, hubungan sangat baik. Tapi ke depan kalau kita semakin profesional sih, saya yakin dukungan dari pendanaan akan semakin kuat sehingga para pejabat juga biasanya bisa secara bertahap mundur ke belakang gitu ya. Seperti di sepak bola aja Bang Wati. Sekarang kan udah banyak pengusaha-pengusaha yang masuk ke sepak bola. Bahkan anak-anak muda kita sekarang itu banyak banget masuk sepak bola kan. Seperti artis kita juga masuk Atta Halintar gitu kan. Siapa? Sultan Bandara Raffi Ahmad. Ini kan artinya memang dilihat semakin prostek keuangannya juga semakin bagus sehingga orang lihat bahwa ini memang bisa menguntungkan juga. Nah ketika itu terjadi maka peran-peran dari swasta akan makin besar gitu Bang Latif. Baik. Saya ke Pak Okto lagi. Pak Okto, kalau kita lihat peta jalan kita, roadmap kita untuk 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Target kita di bidang olahraga di tahun itu seperti apa? Kan di roadmap itu sampai 100 tahun Indonesia Merdeka. Sehingga tentu menuju ke sana, sekarang ini kita sudah on the track gitu. Walaupun inisiatif ini terhadap blueprint ini sudah disampaikan, tapi tentu teknis administrasinya masih banyak yang harus dikejar. Dan ini harus diklaim dengan semua program, bukan hanya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan lintas Kementerian lah intinya. Dan nantinya akhirnya akan menjadi kebanggaan bersama ketika Indonesia sebagai negara nomor 4 populasi terbesar di dunia, itu bisa sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Kalau kita lihat kan negara populasi terbesar kan Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Dan kita menyaksikan di setiap olimpiado bagaimana Amerika dan Cina itu kejar-kejaran. Berarti itu dari jumlah, walaupun dari prestasinya. Nah kita harusnya ada di level itu, tapi belum. Nah ini yang menyaksikan jadi Pak Arya. Ada kendala apa? Ada kendala dana, mumpung ada Pak Arya ini, sampaikan aja kalau ada kendala dana. Kalau kita kalau kurang-kurang dana, kita langsung telepon ke Om Arya, udah langsung beres langsung. Amat. Kati, apun. Saya ibaratnya gini, ibaratnya. Kita itu kayak, kalau kita ingat kalau mimpi, mimpi itu kan kata orang seperti menaruh air pakai tangan gitu. Jadi sambil jalan, itu airnya habis-habis makin ujung, makin habis gitu. Makanya olahraga ini nggak boleh seperti mimpi. Olahraga ini harus jadi cita-cita. Jadi menuju olimpiade, kalau ibaratnya jangan bawa air pakai tangan, tapi pakai baskom gitu. Jadi berapa yang dibawa, begitu yang nyampe juga segitu gitu kan. Kita nggak boleh terdistract sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal, nasional, regional, maupun kontinental. Tetapi harus fokus kepada pencapaian dari tingkat tertinggi, yaitu olimpiade. Nah, masih banyak yang belum memahami bahwa olimpiade itu yang kastanya tertinggi di dalam prestasi olahraga dunia. Di bawahnya itu ada World Championship. Nah, di bawahnya World Championship itu justru Asia Championship. Jadi orang bilang, mana lebih penting World Cup atau Asia Championship? Ya, Asia Championship. Karena poinnya lebih banyak. Mana lebih penting Asia Championship atau Asian Games? Pasti Asia Championship. Kecuali di Asia Championship ya, nomornya disansion. Kalau kita ingat dulu, Maria Londa itu juara dapet emas di Asia League game, karena nomornya disansion, otomatisnya dia langsung qualified ke Olimpik Rio 2016. Nah, jadi kita harus pilih-pilih, kita harus berstrategi nih. Kita harus berhitung. Sama dengan kejurnas. Kita sering dengar istilah kejurnas. Pokoknya kalau yang ikut lebih dari 3 ke 4 provinsi, yaudah namanya kejurnas. Itu kan kira-kira gitu. Padahal kejurnas itu atau National Championship, itu jadwalnya itu sudah ditetapkan oleh masing-masing International Federation-nya. Sehingga National Federation atau PB, itu tidak boleh asal-asalan bikin menentukan kegiatan yang judulnya kejurnas. Kenapa? Karena National Championship itu mendapatkan poin yang bisa diakumulasikan untuk kualifikasi Olimpik Adit. Nah, proses-proses ini harus dipahami. Sehingga ketika kita merencanakan satu atlet, kalau kayak Eko ini dia udah tahu. Levelnya dia udah tahu. Kalau saya mengikuti proses-proses ini, saya pasti nanti pada saatnya saya langsung otomatiknya saya kualifikasi untuk Olimpik Adit yang berikutnya. Sama tanda dari teman-teman bulu tangkis. Mereka sudah cukup familiar dengan proses pengumpulan poin dari Olimpik. Sehingga mereka dari awal-awal sudah tahu berapa jumlah aktif yang akan kualifikasi di Olimpik. Memang hanya saja kemarin meleset sedikit karena apa yang terjadi di tengah-tengah COVID-19. Ternyata ada kegiatan yang dibatalkan di Malaysia sehingga atletnya menjadi tidak qualified. Karena juga poinnya tidak diakumulasikan. Kalau sampai yang eropat. Nah, direncanakan saja bisa meleset. apalagi tidak ada plan for sekarang ya. Harus by design, tidak boleh by accident. Oke. Pak Ria, ini tadi disebutkan bahwa COVID ini memang mengganggu sekali sampai persiapan olahraga pun terganggu. Kalau untuk perbaikan ekonomi kita saat ini, pandemi ini bagaimana menjaganya? Gasremnya seperti apa? Pandemi ekonomi? Ya, ini yang kami lakukan di BUMN cukup berat ya. Kan sudah sejak awal Pak Jokowi sudah menyarankan juga supaya kita tidak melakukan namanya PHK terhadap karyawan-karyawan BUMN. Walaupun ada juga, tapi minimal. Sangat minor. Bukan minimal lagi, minor. Dia minor gitu ya. Inilah upaya pertama kita terhadap minimal karyawan-karyawan BUMN. Supaya mereka tidak kehilangan pekerjaan. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah bagaimana kita tetap bisa menggerakkan. Karena kita tahu bahwa BUMN ini kan penggerak ekonomi kita gitu. penggerak ekonomi kita, maka BUMN ini yang kita berusaha untuk pertahankan tetap ada aktiviti-aktiviti gerakan mereka gitu ya. Sambil perbaikan juga fondasi-fondasinya. Dan suku orang wilah misalnya. Seperti PTPN, ini berhasil dari rugi malah untung sekarang dengan reksualisasi, Krakato Steel, sudah rugi 8 tahun sekarang malah untung. Jadi, di masa-masa seperti ini, malah kita memakai banyak aksi-aksi korporasi yang memberantul aktivitas supaya ekonomi-ekonomi di BUMN-nya baik. Nah, dampaknya adalah kepada multiplier effect-nya ke UMKM, UMKM, dan lainnya. Kemudian, kita juga berupaya untuk menjaga UMKM kita bisa beraktifitas dan punya proyek-proyek juga. Nah, ini yang dikaitkan dengan makanya kami punya program 14 miliar kebawah tidak boleh lagi dipegang oleh BUMN. Kalau ada tender-tender di BUMN. Tapi, dipegang oleh UMKM. Ini juga adalah bagian supaya UMKM kita bisa bergerak. Di sisi lain, kita juga tetap meneruskan yang namanya program-program infrastruktur. Karena program-program infrastruktur ini ternyata di samping memang membantu logistik dari antar-provinsi dan antar-kawupaten, tapi juga membuat proyek itu membangun multiplier effect kepada UMKM-UMKM yang ada di sana, yang men-support dari proyek ini. Dan sangat besar. Dampaknya untuk menjaga keekonominya, apa namanya, proyek-proyek X untuk menjaga kita, Bang Latif. Jadi, karena kita tahu, karena BUMN ini lah penggeraknya. Dan kemudian, di sisi lain, namanya BUMN, tidak hanya ditutup dari sisi ekonomi, makanya kita juga bergerak banyak untuk membantu yang namanya lewat cesar-cesar kita membantu penanggulangan pandemi ini. Dan kita tahu bahwa gerakan BUMN untuk melakukan, ini kan banyak banget ya, sampai vaksinasi dilakukan hampir 2 juta, vaksinasi dilakukan, gitu ya, pembagian obat, gitu ya, masker, dan sebagainya. Dan banyak giliran-giliran lain yang memang kita terotang lah ya, supaya menjaga kesehatan juga kita jaga. Jadi, memang ekonomi ini jadi faktor penting, Bang Latif. Jadi, walaupun kami juga banyak ya, kena hit juga banyak. Kena hit, yaitu khususnya di transportasi, kita tahu, kita api kena hit, gitu ya, kemudian kapal juga kena hit, kemudian penerbangan juga kena hit, infrastruktur penerbangannya juga kena hit, seperti Angkasa Pura dan kawan-kawan, tapi masih ada yang namanya pelit yang masih kuat di logistik, karena memang logistik saat ini jadi pelabung kita selama pandemi. jadi hal ini Bang Latif yang membuat kita mau gak mau memang menjaga keseimbangan ini yang memang berat gitu ya, tapi kita terus bertarung untuk itu dan bisa kita buktikan lah. Gitu Bang Latif. Untuk menjaga kesehatan itu kan untuk memulihkan ekonomi kita harus sehat gitu ya. Nah, untuk menjaga kesehatan ini perlu vaksinasi, perlu tetap menjaga prokes. Ini kawan-kawan olahragawan ini kan kita kenal sebagai orang yang sehat. Ada kerjasama gak Bu Emen untuk mengajak mereka mengampanyakan hidup sehat dan vaksinasi ini? Nah, jadi gini Bang Latif, waktu kemarin, waktu vaksinasi kita lakukan, itu yang kita utamakan malah olahragawan banyak. teman-teman dari bulu tangkis, itu kita yang banyak melakukan vaksinasi. Jadi ada beberapa bulu tangkis, ada beberapa yang lain yang memang kita kerjasamakan untuk vaksinasi. Dan sekarang juga kita dorong kawan-kawan dari olahragawan untuk bahwa vaksinasi ini penting. Kita kan tahu nih, penjentenggalan olahraga tidak akan bisa tersupport dengan baik kalau olahragawannya tidak tervaksin, tidak terbukti nih. Mereka harus full vaksin kan kalau mau tanding-tanding. Kayak Liga 1 orang udah full vaksin. Kemudian yang kedua, tontonan juga akhirnya jadi nggak menarik kan karena penonton kita belum herd immunity. Kenapa kita belum banyak penonton? Nggak belum bisa menonton sekarang ini karena memang penontonan kita belum semua divaksin. mau nggak mau memang kawan-kawan olahraga juga kita harapkan bisa mendorong vaksinasi karena ini akan mendorong perputaran olahraga kita dengan baik. Eropa itu bisa melakukan Liga Eropa kemarin gitu ya. Liga Champion misalnya itu Euro Cup itu karena masyarakatnya sudah tervaksin sehampir 75 persen. Kemarin di Jepang juga begitu karena semua penontonnya itu masyarakatnya sudah bisa vaksinasi. Mau nggak mau bisa nonton dan itu support. Jadi memang ini keterkaitan antara semua ini harus tes banget Bang Latif. Saya sih berharap banget teman-teman olahraga ini mendorong karena perputaran ekonomi orang kita akan bisa bergerak terus kalau penonton-ponton kita masyarakat kita juga tervaksin. Gitu Bang Latif. Ya. Mas Eko masih ada? Mas Eko mungkin bisa ditanggapi nih Pak Arya bahwa olahraga ini bisa berperan banyak juga untuk kemudian mendorong vaksinasi dan bersama menegakkan protokol kesehatan. Gimana Mas Eko? Yang pasti ya bisa bersyukur ya kalau memang bisa membantu seperti itu ya karena memang terkadang banyak juga orang-orang yang takut dengan vaksin. Mungkin agak pikirannya nggak tahu seperti apa gitu loh. Padahal ini kan untuk kesehatan sendiri untuk membantu kekebalan tubuh sendiri supaya terhindar gitu kan. Supaya bisa lebih siap gitu lebih badannya gitu kan. Ya kalau agak bagi kami sendiri sih kenapa tidak kalau memang ini bisa terbaik untuk Indonesia tentunya untuk masyarakat gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau memang bisa disanakan ya coba gitu kita bisa bantu gitu. Mudah-mudahan banyak-banyak memang atlet juga punya motivasi yang sama untuk bisa mempromosikan seperti ini supaya bisa banyak orang yang ikutan vaksin dan pada akhirnya kita bisa normal kembali. Oke. Normal kembali itu seperti gimana-gimana Pak Raya? Nah ini menarik ini. Kita kan nanti Bang Okto juga bisa bantu kita nih. Kita kan akan melenggarakan ini ya superbike ya di 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 Mandalika. Mandalika. November ya? November. Ini kan sebuah arena seperti di Tokyo gitu ya dan ini internasional lah gitu ya. Memang dia betul masih superbike gitu ya. Dan ini percobaan kita Bang kalau bisa ini sebagai trail kita ya. Kalau masakan di Mandalika itu bisa divaksinasi sampai 75 persen wah itu bisa sukses itu penyelenggaraannya. Masakan sekitar maka orang akan tidak akan takut untuk beredar ataupun siapa namanya orang-orang asing yang datang ke sana itu gak akan khawatir untuk menikmati budayanya menikmati makanannya dan sebagainya. Ini kalau kita bisa adikan contoh bareng-bareng bahwa ada sebuah kejuaraan internasional dan tapi kalau masyarakatnya sekitarnya hampir mencapai 75 persen sudah divaksin maka ini bisa berlaku untuk jenis orang lain Bang. Ini Bang Ongko bisa bantu kita ini. Jadi kita jadikan ini sebagai ajang bareng-bareng ini. 75 persen satu daerah itu vaksin itu sudah berani kita ya? Udah berani Bang. Udah berani artinya itu semua pasti si orang gawannya kan jadi sama timnya kru-kru semua kan nyaman untuk bisa kemana-mana bisa jadi ekonomi di sana akan tumbuh juga Bang. Ini harus kita manfaatkan. Ini adalah momen sebuah kejuaraan internasional di Indonesia. Ini Oktober dan besar. Super baik. Saya ke Mas Okto. Mas Okto dunia olahraga juga sangat berkepentingan untuk penonton hadir. Tadi kata Mas Okto kalau gak banyak penontonnya gak dapat suasana hype-nya gak dapat gitu ya. Bagaimana mendorong ini supaya lebih cepat kita bisa menghadirkan event olahraga yang dihadiri penonton? Saya kira masyarakat Indonesia itu memang gak salah pilih presiden. Presidennya untuk Kowi. Karena Pak Jokowi itu tepat menempatkan saudara saya abang saya abang-abang saya lah itu di BUMN atau Bang Arya dan terakhirnya di komandonya itu Bang Erick Tohir Pak Menteri itu. Bang Erick Tohir itu selain Menteri BUMN dia juga mantan ketua Komite Olimpiade Indonesia dan merupakan satu-satunya orang Indonesia yang menjadi anggota IOC International Olympic Committee. Jadi apa yang ada di pikiran kita semua itu tentunya juga sudah ada di dalam pikirannya Pak Menteri BUMN kita. Jadi kebutuhannya pun sama gitu. Jadi mungkin hobinya BUMN tapi jabatannya itu tetap prestasi olahraga Indonesia lah saya pikir sama-sama Bang Arya. Oke. Baik. Mbak Asmakto, Mas Eko, Mbak Emilia, dan Pak Arya ini banyak sekali pertanyaan dari tiktokers kita. Kami pilihkan beberapa saja ya. Saya ke ini dulu Pak Arya dulu. Pak Arya ini katanya direksi kita itu banyak yang milenial di BUMN itu. Apakah ini terobosan baru untuk meningkatkan ekonomi atau hanya sekedar memanfaatkan hype bahwa sekarang milenial harus dikasih peranan? Gini Bang, kan terbukti di startup-start yang hebat jago-jago itu tersebut milenial loh. Kemarin Bukalapak dia melantai besarnya bukan main gitu ya. Itu milenial terbukti gak? Terbukti bahwa tersebut milenial itu punya kemampuan hebat dalam manajemen. Dan mereka lebih lincah. daripada kita yang kolonial ini mungkin. Jadi ini ini bukan hanya sekedar lip service gitu ya bahwa atau hanya sekedar ngomong bahwa milenial ini teruji. Kita menempatkan orang-orang yang jago-jago di BUMN. Seperti Fadrin. Fadrin ini kita ambil dari Bukalapak. Yang memang dia kan founder dan kemarin di sepat leader-nya Bukalapak. Kita tarik untuk di Telkom. Untuk mengembangkan yang namanya startup dan bisnis digital di Telkom. Kita menarik namanya Soley Ayubi. Soley Ayubi ini satu angkatannya Fadrin. Dia ambil dari MIT. Dia sekarang megang direktur IT-nya Bio Farma. Karena kita kan kemarin sangat beruntungnya kita. Ketika kita tarik masuk Corona dia sudah sangat siap dengan sistemnya. Dan banyak banget di BRI di mana-mana kita tarik semua nih yang mudah-mudah untuk jadi direksi ya. Dan yang terbaru Bang Atif, kami gak hanya direksi loh Bang. Kemarin kami baru lantik deputy SDM IT dan TGSL di kementerian kita. Eslon 1 Bang. Itu usianya masih 40-an. Masih mudah banget. Jadi dia levelnya udah kayak dirjen Bang. Bayangin dirjen milenial gitu gak? Itu kan level dirjen lah. Jadi itu yang diangkat oleh Pak Eric kemarin di kementerian. Jadi ini komitmennya besar. Kita memang menempatkan orang-orang yang memang punya kapabel dan kita lihat bahwa mereka perlu lompatan Bang. Kalau ikut urut krecang Bang, lama ini. Nanti akhirnya yang jago-jago ini hanya pindah ke tempat lain. Sayang. Nah, mereka dikasih ruang besar untuk bisa menempati posisi-posisi penting. Gitu Bang Latif. Oke, baik. Saya ke Pak Wokto. Pak Wokto, ini ada yang nanya lagi soal Olimpiade. Kalau mau masuk Olimpiade itu harus bayar? Atau ada cara-cara tertentu gratis dan ditanggung oleh pemerintah? Kalau untuk Olimpiade itu memang harus bayar. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Bayarnya sama waktu. Jadi, seberapa besar dedikasi waktu yang diberikan kepada komitmennya untuk mencapai prestasi sehingga nanti masuk ke radar. Jadi biasanya itu rangkaiannya macam-macam. Ada yang bisa mulai dari klub dulu terus setelah itu ada juga yang bisa mulai langsung ke pencak-pencak habis itu mungkin dari provinsi setelah itu baru masuk ke tim platnas dan ikut kompetisi-kompetisi gitu. Yang pasti orang itu harus berstrategi harus tepat cara hitungnya. Kadang-kadang saking semangatnya orang lupa waktunya itu habis untuk ikut event-event yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan proses kualifikasi Olimpiade. Jadi, Olimpiade itu kan sudah ditentukan dari event sini kalau dia menang dia dapat poin segini, segini, masing-masing cabang larang itu beda-beda cara hitungnya. Tetapi kalau dia bisa mengikuti jadi ada juga beberapa contoh di mana orang nggak perlu menang juara satu terus tetapi selama dia bisa memintain bahwa dia bisa mendapatkan poin-poin yang dibutuhkan. Sehingga pada akhirnya nanti dia tetap qualified masuk berapa besar yang menjadi kuota di Olimpiade itu sendiri. Dan pemerintah itu sudah sangat komit seperti yang Bang Arya tadi bilang bukan hanya pemerintah kalau orang-orang yang menonjol itu biasanya itu akan menjadi highlight akan mendapatkan support dari macam-macam orang-orang atau institusi lain. Saya cuma hanya ingin memberikan sedikit gambaran di Olimpiade itu jangan kadang-kadang begini di Indonesia kadang-kadang ada juga politik olahraga yang merusak prestasi ini. Jadi caburnya pecah-pecah gitu. Jadi orang berebut untuk mau jadi pembimbing cabur akhirnya yang dikorbankan atletnya. Ini banyak terjadi di Indonesia sering ada beberapa case gitu. Nah untuk diketahui seorang atlet itu bisa ikut Olimpiade walaupun tanpa negara. Jadi kalaupun nggak ada negaranya itu kalau dia qualified olimpik itu dia bisa ikut Olimpiade. Siapa yang gini? Karena di Olimpiade itu ada namanya refugis. Gitu. Kita tahu seperti Rusia Rusia negaranya lagi diban. Diban karena terleteksi ada doping kemarin. Tetapi di Olimpiade Tokyo Rusia tetap ikut. Tapi namanya dirubah. Jadi ROC Russian Olympic Committee. Artinya Olympic Committee itu punya hak untuk memberangkatkan atlet. Jadi jangankan ribut-ribut cabur gitu kan. Jadi kalau semua atlet yang berpotensi itu boleh diberangkatkan oleh National Olympic Committee nya apabila dia ingin ikut kualifikasi Olimpiade apabila apalagi kalau dia ternyata qualified. Itu harus diberangkatkan. Baik. Menarik sekali tadi bayarannya ada. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Tapi bayarannya adalah waktu. Saya ke Pak Eko. Pak Eko ini waktu Anda banyak terbuang enggak sih sebetulnya Anda merasa waktu muda terbuang enggak hanya untuk kerja angkat besi aja tiap hari? Ya yang pasti memang untuk mempersiapkan mungkin berbeda dengan yang lain-lain ya. Penterana muda yang saat ini gitu ya. Yang pasti pengorbanan waktu itu panjang sekali karena seperti yang kita ketahui kan di siang hari kita latihan istirahat malam istirahat lagi gitu kan. Setiap harinya seperti itu gitu karena dituntut prestasi. jadi enggak ada waktu untuk apa nongkrong atau kumpul-kumpul itu enggak enggak ada gitu. Nah itu salah satu mungkin pengorbanan kita gitu loh selama persembahan. Itu salah satu pengorbanan kita dan ya masih banyak lagi gitu loh sebenarnya. Jadi waktu itu makanya yang saya bilang tadi jangan sampai punya niatan jadi atlet itu hanya setengah-setengah. Nah itu akan habis waktu dan rugi diri sendiri gitu. Makanya kalau memang mau jadi atlet ya dimaksimalkan dengan target tertinggi dan dicapai gitu loh. Karena mencapai juara itu enggak gampang apalagi di tingkat olimpiade gitu loh. Lagi-lagi mimpi semuanya yang membuat kita kemudian bisa mengalahkan waktu itu ya. Oke Mas Eko ini kalau di cabang angkat besi ini negara mana sih yang dominan yang menurut Mas Eko merupakan pesaing terberat? Sekarang ini mungkin kalau di kelas-kelas bawah mungkin masih di Asia untuk atasnya mungkin baru Eropa kan ada 10 nomor kalau di olimpiade kemarin 8 putra 8 putri kalau enggak salah nah itu memang 4 di antaranya 4 di putra itu hampir diambil klip Cina semua Asia semua di atasnya mungkin ada berbagi jadi kalau dibilang dominan ya bisa dibilang masih Asia atau Cina Oke baik tadi waktu kemudian juga komitmen pemerintah kemudian tentu saja untuk sehat itu kita perlu juga nutrisi yang baik Bayemilia Bayemilia kalau di masa pandemi ini di luar daripada kita pengen berolahraga tadi ada beberapa kali membahas tentang daging kalau daging merah ini sebetulnya untuk mengatasi apa melawan pandemi ini seperti apa fungsinya jadi kita kembali kepada daya tahan tubuh nih mas kalau kita bicara mengenai pandemi vaksinasi definitely it's a must buat saya it's unnegotiable tapi at the end of the day kita juga harus mengerti bahwa kameng terakhir kita adalah imunitas kita sendiri nah kalau kita bicara mengenai daya tahan tubuh kita bicara mengenai dua komponen nutrisi yang ada di daging merah pertama protein imunitas kita terbuat dari protein sedangkan daging adalah salah satu sumber kalau bukan yang terbaik protein yang ada adalah di dalam daging kemudian yang kedua di dalam daging merah ada yang namanya zinc atau seng itu adalah mikronutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil tetapi zinc ini punya peranan besar untuk imunitas jadi ini salah satu mineral yang sedang naik daun yang rame-rame dicari oleh masyarakat kita karena sekarang mulai dibuat dikumandangkan dikampanyekan bahwa zinc important untuk high immunity jadi kembali yes kita harus melakukan semua faktor yang mendukung imunitas tinggi melakukannya semuanya sekaligus dengan benar dan konsisten sekali lagi konteksnya sebetulnya sama untuk menjadi seorang juara kita harus melakukan semua PR-nya secara konsisten terus menerus karena itu yang kemudian akan membawakan hasil jadi kalau kita bicara mengenai pandemi daging merah bukan satu-satunya tapi salah satu makanan bergizi again saya harus garis bawahi daging merah yang seperti apa ya kalau kualitasnya jelek kandungan lemaknya tinggi proses pengolahannya juga tidak benar dan bukan itu yang saya maksudkan jadi be very careful daging merah seperti apa diolah seperti apa dikonsumsi dalam jumlah seperti apa jadi menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi seperti ini oke poinnya adalah untuk menjaga sehat tidak hanya satu poin tidak hanya satu faktor saja tapi banyak faktor gitu Pak Emel ya mungkin begitu juga untuk memperbaiki ekonomi kan Bang Arya tidak hanya satu faktor tentu kan yang sekarang ini yang bisa didorong itu apa ya untuk cepat kita memulihkan ekonomi kita ini ya kalau kita lihat Bang Latif ya kalau soal percepatannya soal kemampuan konsumsi masyarakat Bang Latif itu pengaruh terhadap konsumsi ekonomi kita sangat tinggi jadi bagaimana kita meningkatkan konsumsi masyarakat itu yang jadi berperan tinggi nih dalam hal menaikkan ekonomi kita karena hampir 45% ya GDP kita dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat pertumbuhannya jadi nah ini pengaruh besar disamping hal-hal yang lain habis itu ya nah dari situlah kita sebenarnya bagaimana mendorong supaya masyarakat ini mampu untuk membeli daya beli masyarakat mau gak mau tetap ditinggikan Bang makanya pemerintah kan yang namanya kan ada nih yang dia ada insentif 1 juta gitu ya 1 juta rupiah untuk pekerja itu juga adalah bagian dari menjaga kemampuan daya beli masyarakat kemudian ada prakerja itu juga adalah kemampuan daya beli masyarakat karena di prakerja itu juga diberikan insentif juga disana kemudian dana-dana untuk masyarakat juga adalah bagian dari bagaimana kita bisa menaikkan atau menjaga daya beli masyarakat nah kemudian UMKM Bang Latif makanya UMKM kita kan disupport habis-habisan karena UMKM kita ini jadi kunci juga karena sangat banyak orang tenaga kerja yang bergantung kepada UMKM kita jadi kalau UMKM bergerak maka daya beli juga akan bagus gitu Bang ini adalah timbal balik maka kuncinya ada di daya beli jadi kunci utama makanya kita tau juga nih misalnya pembelian rumah misalnya ya pembelian rumah di insentif gak kena pajak ini gak kena pajak ini gitu ya itu adalah bagian supaya ada pembelian terhadap properti sehingga dana itu bisa berlain kemudian mobil misalnya kendaraan bermotor kan di insentif juga oleh pemerintah itu juga adalah bagian karena apa supaya pabrik-pabrik kita itu tidak ini tidak berhenti tidak berhenti untuk berproduksi sehingga tenaga kerjanya tetap bisa dikasih gaji sehingga daya beli dia tetap ada nah jadi kuncinya di bayar beli Bang kalau di Indonesia itu daya beli dia sangat kuat karena hampir 45 persen GDP kita disana tergantung gitu Bang Oke dan sekarang dengan pelonggaran-pelonggaran ini berarti perbaikan ekonomi itu sudah mulai terlihat ya nah kita ada keuntungan nih Bang bukan hanya keuntungan kita gak wali keuntungan ya kita kayak orang kita Indonesia kan dikit-dikit dari segi sesuatu ah untung ini untung ini jadi ini Bang kita itu termasuk negara pertama setelah India yang terkena hit Delta memang kita kena korban banyak tapi selatakan turun Bang oke nah ketika turun ini lihat negara-negara kita sekitar-sekitar semua Singapura kena Malaysia kena Delta sekarang loh nih Australia kena Cina kena Amerika ini mudah lagi Bang negara-negara Delta jadi sekarang ini Indonesia justru lagi peluang besar ini karena dia sudah bisa kerja gila lagi nih jadi ketika jadi ketika ini jadi sudah bisa kerja lagi tapi memang mudah-mudahan konsumsi dalam negerinya bisa menopang ekonomi tapi kita juga bisa support ke ekspor-ekspor dan sebagainya jadi bisa dikatakan walaupun kemarin kita sangat berat ya menghadapi Delta itu tapi terbukti kita dengan cara PPKM ini akhirnya turun semua ya dan itu membuat kita kembali bergerak ekonomi kita bisa jadi ketika negara lain lagi sibuk lagi mengurusin ke koronanya ekonomi kita sudah bisa bergerak kembali lagi lebih duluan daripada mereka jadi ini adalah kembali lagi ya ya untung juga gitu tapi korban banyak gitu ya itu yang harus berat mudah-mudahan ke depan sih kita lebih siap lagi untuk menghadapi corona ini gitu bang apa saja peran-peran konkret dari Bu Emen saat ini untuk secara langsung bersama-sama memulihkan ekonomi Indonesia seperti tadi bang ekonomi ya kita saat ini batubara misalnya dari sisi energi mineral kita banyak sekali ekspor kita bang batubara lagi tinggi-tingginya harganya jadi kita banyak ekspor juga keluar ya kemudian dari sisi misalnya apa antam misalnya itu juga banyak nikel bang ya kita bisa dikatakan nikel kita saat ini produksi di luar negeri itu lagi turun Indonesia justru naik dan ini adalah dari kita juga dari BEMN juga lah gitu ya kemudian kita juga sekarang ini mulai bikin aksi-aksi korporasi untuk tadi mineral kemudian juga diperbankan ini kita dorong bang kur-kur kita kan kencangkan ya kemudian juga Pak Erick juga ngejar betul yang namanya bantuan-bantuan untuk tanpa agunan itu ya yang lewat mekar program mekar di PNM itu itu kan dikencangin lagi bang itu kepada ibu-ibu yang di desa-desa dikencangkan juga jadi ini saat ini mungkin itulah langkah-langkah kita bang disamping aksi-aksi korporasi lain untuk menjaga ya menjaga ya tapi kita lihat bahwa mana yang berhubungan sama masyarakat banyak dan UMKM itu yang kita push sekarang ini bang disamping kita menjaga terus supaya BEMNnya tetap positif lah jangan negatif bang baik jadi ekonomi cepat pulih ini juga akan berdampak kepada pemulihan olahraga karena olahraga ini juga membutuhkan banyak dana gitu ya oke ini karena ada yang nanya Pak Okto nih Pak Okto kita kenapa selalu fokusnya bulu tangki sama angkat besi yang sudah pasti dapat medali bagaimana perhatian kita kepada sepak bola misalnya saya kira enggak begitu juga sih sebetulnya mas Latif karena memang kalau dari sisi pembinaan bulu tangkis dan angkat besi ini cukup advance dan sudah menjadi bencuma untuk proses kualifikasi ke oliviade tetapi nomor-nomor lain juga di cabang-cabang seperti panahan panahan terus menembak kemarin berbagian terus pasi renang maksudnya apetik renang terus yang baru juga surfing itu semuanya menjadi andalan kita di kualifikasi ada yang lain nanti nanti di 2024 yaitu panjat bing seperti sama-sama kita tahu panjat bing kita itu kan juara dunia baik itu laki-laki maupun perempuan dan ini akan menjadi nomor andalan kemarin memang tidak turun di Tokyo karena nomor yang diperlombarkan itu berbeda gitu bukan yang menjadi andalan kita dan proses kualifikasinya itu juga saya kira dari cabutnya kemarin telah melakukan banyak inisiatif tapi terhalang oleh situasi COVID nah voli juga kemarin sebetulnya cukup berpeluang tapi sekali lagi sayangnya ada karena COVID sehingga proses kualifikasinya terganggu oke saya saya cuma melihat gini makin hari makin banyak sebetulnya potensi Indonesia untuk bisa kualifikasi ke olimpiade apabila kita tepat dan kita tahu cara berhitungnya sehingga kami dari komentar olimpiade Indonesia itu ingin bersama-sama dengan cabang-cabang olahraga dan juga sekaligus para atlet yang punya potensi sehingga kita bisa sama-sama memetakan melakukan hitung mundur mulai dari proses kualifikasi sehingga atlet nanti pada saatnya itu sudah cukup jadi bukan di ujung-ujung baru kejar untuk mencukupi poin ibaratnya kalau mama ada 20 swap nah kalau yang ujung-ujung itu berarti kan kira-kira mungkin 5 sampai 6 slot terakhir saja tapi slot-slot yang di awal-awal sudah terisi dengan negara yang sudah konsisten menghitung berapa sebetulnya potensi poin yang diraih saya juga menghasilatif ingin menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk kampanye apa itu karena tugas kami di komite olimpiade Indonesia itu adalah mengkampanyekan olimpic movement jadi saya tahu FNC Portal ini memiliki banyak sekali jaringan yang luar biasa sehingga saya mau dijin kampanye mas Latif bahwa kami di komite olimpiade Indonesia itu punya beberapa kanal yang instagramnya itu NOC titik Indonesia dan juga tim Indonesia official jadi buat para tiktokers itu mohon di support di NOC titik Indonesia dan juga tim Indonesia official itu karena melalui kanal-kanal tersebut itu kita bisa mendapatkan banyak sekali feedback dan juga menyampaikan semua program-program olimpic movement yang bisa disampaikan ke daerah-daerah maupun potensi-potensi yang ada di seluruh Indonesia oke di website itu juga ada nanti yang kita bicarakan ini bisa masukin ke sana ya cara-cara orang menjadi olimpian bisa ya ya yang tadi saya sebutkan itu instagram mas Latif oke NOC titik Indonesia dan tim Indonesia official kami juga ke depan ini sedang mempersiapkan program merchandising yang programnya itu nanti hasilnya akan menjadi dana yang kita siapkan untuk para atlet yang akan kita simpan di luar jadi kami dari Komite Olimpia di Indonesia telah melakukan menjenjaki kerjasama dengan NOC negara lain dan juga dengan International Federation sehingga para atlet kita itu bisa diikutkan latihan program latihan di luar baik itu melalui dana Indonesia Olympic Solidarity ataupun International Olympic Solidarity jadi pendanaannya pun kita pikirkan dan ini ada Bank Arya yang salah satu sumber pendanaan yang memberikan support yang luar biasa ke program Indonesia Olympic Solidarity yang memberikan beasiswa kepada atlet-atlet junior dunia kita yang punya potensi untuk qualified ke Olympiade Olympiade yang berikutnya udah tepat itu ada Bang Arya semua beres urusan nanti ya oke saya ke Pak Eko follow follow NOC titik Indonesia NOC dot Indonesia ya tim Indonesia official oke baik saya ke Pak Eko Pak Eko kita harus sehat kita harus berprestasi untuk selalu menjadi kebanggaan Indonesia apa yang harus disampaikan oleh Mas Eko kepada tiktokers kita ini yang pasti untuk racin berolahraga untuk jadi atlet boleh minimal dengan jadi atlet kalaupun gitu kalaupun memang jadi atlet kan gak semua rata bisa ke Olympiade pasti ada beberapa tapi disitu masih ada tingkatan-tingkatannya mungkin belum ke Olympiade tapi ASEAN Games bisa mungkin ASEAN Games belum masih ada si gamesnya dan itu masih ada perhatian dari pemerintah kalaupun tidak setidaknya untuk di badan kita sendiri untuk kesehatannya kita dapat jadi sadar untuk olahraga makan-makanan yang sehat dan mudah-mudahan kita tetap sehat di masa-masa pandemi ini itu aja baik makan-makanan yang sehat kalau udah ngomong makanan saya harus kembali ke Mbak Emil kalau begitu Mbak Emil ada kisi-kisi tertentu tentang makanan-makanan yang sehat sekedar buka rahasia aja Bang Arya ini sedang berusaha mengecilkan perut tolong dikasih masukan makanan apa yang pas berhasil berhasil katanya gampang kalau mau ngecilin perut Bang Arya gampang buang makanan kirim ke kita aja pasti perutnya kecil silahkan Mbak Emil jadi gini approach yang kita harus mulai berubah adalah bahwa yang namanya nutrisi is very personal kita tidak bisa menggunakan satu program umum yang menghasilkan dan mengharapkan hasilnya sama dari satu individu ke individu kunci dari keberhasilan sebuah program adalah dengan melakukan proper assessment kita siapa usia kita berapa kita laki-laki atau perempuan aktivitas fisiknya bagaimana siklus tidurnya seperti apa there is so many assessment dan assessment itu harus dilakukan dengan benar sebelum program bisa dilakukan atau dibentuk sesuai dengan dengan tujuannya jadi I think my recommendation atau kalau saya boleh membantu masyarakat untuk sedikit berubah pola pikir jangan pernah ikut-ikutan pola makan orang lain kenali diri sendiri tentukan apa yang baik untuk Anda lakukan dengan benar konsisten hasil tidak datang dalam satu hari tapi hasil akan datang apabila prosesnya kita lakukan oke terkait jenis makanan kan tadi-tadi kita ngomongin daging kalau sama Mbak Emil ini memilihnya itu seperti apa supaya yang kita konsumsi itu jadi sehat bukan menjadi bikin perut kita jadi gede oke ini sekali lagi merubah pola pikir ya artinya gini banyak orang bicara oh daging merah tidak sehat no wait a minute daging merah yang seperti apa yang kedua adalah oh oke daging merah itu boleh kalau sehat berarti kita boleh makan banyak nah itu konteks cara berpikir kita banyak dari masyarakat kita yang masih berpikir kalau gue suka dan itu bagus semakin banyak semakin bagus that's not true tetap aja ada takarannya ya jadi kalau kita kembali lagi bicara mengenai what is my balanced diet balanced diet itu adalah ya itu menggunakan pilihannya menentukan pilihan yang benar cari yang kandungan lemaknya tidak terlalu tinggi kalaupun sekali-sekali saya mau makan wagyu boleh gak ya boleh tapi tentukan kapan dan berapa banyak dan berapa sering so I at the end of the day perseringlah makanan makan makanan yang kandungan lemaknya rendah tidak mengatakan tidak boleh but diperjarak karena to be honest with you orang Indonesia itu atau secara global sih tidak spesifik dengan Indonesia kebanyakan dari kita sangat tidak suka untuk dibatas-batas gue suka kok gue mau kok mumpung masih sehat no that's not it justru dibalik enggak karena saya suka makanan berlemak dan karena saya ingin bisa makan makanan berlemak selama mungkin mulai dari sekarang harus dikontrol jumlahnya that is my motto sebetulnya karena saya suka makan enak oke so artinya pola pikir harus dirubah untuk kita mendapatkan tubuh yang sehat dengan mengikuti anjuran pola makan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu terima kasih informasinya Mbak Emilia untuk kisi-kisi memberikan makanan yang sehat termasuk juga memilih daging yang sehat jadi kita bisa makan daging semau kita asal sehat semau kitanya enggak bisa tuh itu harus dicoret tuh oke tetap ada takarannya ya oke baik Pak Arya karena tadi Pak Arya belakangan datang jadi harus Pak Arya menutup acara ini ya saya kasih kesempatan terakhir ini generasi muda kan Pak Arya kan ngecilin perut biar kelihatan kayak muda gitu ya generasi muda ini apa sih kiat-kiatnya supaya kita sama-sama semuanya membangun Indonesia menjadi jauh lebih maju lagi silahkan saya kira tadi bagaimana kiat-kiat jadi kurus langsing aku berhasil 6 kilo loh Bang 6 kilo ya turun oke sip ini satu hal adalah keceritaan kita kan Indonesia lah ini jadi sangat penting bahwa Indonesia ini kita cintai negara kita kita cintai kalau kita mencintai bangsa kita itu pasti semua langkah-langkah kita pun nanti akan berpengaruh ke sana kita ngomongin pendidikan pendidikan kita masih belum masih dalam proses untuk naik kelas lagi gitu itu juga butuh sama anak-anak muda yang memang sekarang bertempur di sana dan saya kagum juga sama anak muda yang masuk di startup edutech mereka semua rata-rata masih muda dan mereka milenial semua itu adalah orang-orang hebat gitu orang muda hebat sekarang itu saya kagum banget sama mereka dan mereka juga banyak berfilantropi jadi sebenarnya Bang Latif saya lihat mereka ini sebenarnya saya kagumi dan mereka tidak perlu kita ajari malah saya banyak karena ternyata kalau kita kan berfilantropi setelah usia 35 gitu ya ketika uang kita nah mereka ini ternyata enggak mereka ternyata sudah bisa berfilantropi ketika masih usia 30 tahun berfilantropi karena mereka berhasil dalam bisnis mereka startup dan sebagainya dan kemudian juga bagaimana kita di segala bidang seperti waraga ada bagaimana dengan kondisi sekarang Bang Okto sudah menyiapkan semua perangkat-perangkatnya itu juga dimanfaatkan dengan maksimal supaya gairah-gairah kita untuk membuat warga kita makin baik ya dibandingkan yang dulu gitu dan semua ujung-ujungnya adalah kecintaan lagi Bang Eko ini pun dia itu semaju di samimu pribadinya ini karena kecintaan dia terhadap bangsa Indonesia saya yakin itu jadi kunci utamanya adalah kecintaan sama bangsa kita Bang Latif dari sana akan semua hal-hal yang lain semuanya itu Bang jadi kunci pertama amanlah cintai Indonesia gitu Bang jangan berhenti mencintai Indonesia karena dengan mencintai negara ini kita bisa menyumbangkan banyak hal baik itu dari olahraga baik itu pemulihan ekonomi maupun menjaga makanan yang kita asup adalah makanan yang sehat baik Pak Ngaria terima kasih kemudian Mas Eko Yuli Irawan juga terima kasih Mas Raja Sabta Oktohari Mbak Emilia Ahmadi dan juga buat semua tiktokers yang sudah bersama kita selama hampir 2 jam akhirnya saya Latif Sregar mohon pamit mudah-mudahan kita semua sehat untuk Indonesia yang lebih sejahtera tetap jaga protokol kesehatan kami hadurkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara spesial dialog hari ini yaitu Telkomsel dan True Aussie Bip & Lime selamat menikmati